Intro Assalamualaikum Wr Wb Kali ini kita akan membahas soal TPS tahun 2019 Soal UTPK TPS 2019 Bagian pertama tentang penelaran umum Ini soal nomor 1 sampai soal nomor 7 Jadi ini adalah soal untuk next pertama Tapi video ini adalah video kedua yang membahas tentang penelaran umum Video pertamanya, kalau belum nonton silahkan nonton disini dulu Dan pastikan sebelum nonton video pertamanya Kalian juga sudah nonton video tentang penelaran logis Oke, ada linknya nanti disini Oke, untuk video penelaran umum yang pertama dan video tentang penelaran logis Segala teori untuk menarik kesimpulannya ada di sana Di soal penelaran umum, kan ada dua teks Ini teks pertama pada tahun kemarin Tekstnya mirip sama soal-soal bahasa Indonesia Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan pada soal bahasa Indonesia Dia nggak akan nanya ide pokok, nggak akan nanya judul, atau segala macam Yang ditanya hanyalah penelaran kita Bagaimana cara kita menganalisa teksnya Terutama menentukan pernyataan-pernyataan malah yang benar Sesuai dengan isi teks Oke, dan menentukan pernyataan yang benar itu berdasarkan penelaran logis Oke Nah, di soal, di teks pertama ini Ada teks yang berisi tentang fenomena pernikahan usia dini Di berbagai negara Dan dibahas terutama nanti tentang Indonesia Nah, ada tiga paragraf yang panjang Lalu kemudian ada satu tabel Yang nanti akan kita analisa Biar kita menghemar waktu Maka nggak perlu baca dulu paragrafnya dari awal Oke Lewat saja paragrafnya Langsung baca soalnya Karena biasanya Bukan karena biasanya Tapi karena emang pada tahun kemarin Setiap soal itu emang langsung dikasih tahu Kita harus bacanya paragraf berapa atau kalimat yang mana Oke Seperti soal nomor satu ini Berdasarkan paragraf dua Manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, biar kita nggak bolak-balik ke atas Paragraf duanya udah nggak taruh di sini Nanya mana kesimpulan yang benar Sesuai dengan paragraf dua Oke, berarti kita baca paragraf duanya Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif Semua perempuan yang menikah di usia dini Beri siku tinggi untuk bercerai Hal tersebut dipicu oleh perkembangan emosi yang masih belum matang Sebagian dari perempuan yang beri siku tinggi untuk bercerai Mengalami kekerasan dalam berumah tangga Selain itu, anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil Maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun Sementara resiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok 15-19 tahun Ditemukan pula bahwa 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur Oke, gini Nah, gimana cara menentukan mana yang benarnya? Ya langsung lihat pilihan jawabannya A. Sebagian perempuan yang bercerai Pilihan jawabannya berkaitan dengan itu Isinya tentang itu Nah, pernyataan mana yang bisa kita ambil dari sini? Lihat pernyataan yang ada kata-kata semua dan sebagiannya Ini pernyataan pertamanya Semua perempuan yang menikah di usia dini Berisiko tinggi untuk bercerai Oke, kita tulis di sini biar jelas Semua perempuan Perempuan yang menikah di usia dini Kita langsung aja tulis menikah dini Berisiko tinggi untuk bercerai Berisiko tinggi untuk bercerai Terus, pernyataan keduanya Ini hal tersebut dimicu oleh perkama emosi yang belum matang Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi untuk bercerai Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi Perempuan yang berisiko tinggi untuk bercerai Berisiko tinggi Bercerai Itu katanya Mengalami kekerasan dalam rumah tangga Mengalami kekerasan Mengalami kekerasan Nah, disinilah guna penawaran logis Coba Katanya Semua perempuan yang menikah dini berisiko tinggi bercerai Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi bercerai Coba lihat Ada kata-kata yang sama di sini Perempuan yang berisiko tinggi bercerai Perempuan Ini berisiko tinggi bercerai Jadi yang perempuan yang berisiko tinggi bercerai ini perempuan yang mana? Yang menikah dini Oke Sehingga ini bisa kita ganti dengan kata Menikah dini Sehingga nanti jadinya Sebagian dari yang menikah dini Kenapa bisa diganti? Ya karena ini Katanya sama Semua yang menikah dini berisiko tinggi bercerai Sebagian dari yang berisiko tinggi bercerai Siapa yang berisiko tinggi bercerai tadi? Ya yang menikah dini Jadi sebagian dari yang menikah dini Mengalami kekerasan Mengalami kekerasan dalam rumah tangga Maka Yang pas sesuai dengan kalimat ini yang mana? Ya B Sebagian perempuan yang menikah di usia dini Mengalami kekerasan dalam rumah tangga Pas B juga banyak Oke Nah sekali lagi Aturan-aturan ini kita pelajari Pada video yang berhasil penelaran logis Silahkan cek video itu dulu Oke Kalau belum Soal nomor dua Simpulan yang dapat ditarik dari paragraf tiga Berarti dia nyuruh kita membaca paragraf tiga A Semakin tinggi penghasilan wanita Semakin tinggi kemungkinan untuk tinggal di kota besar B Jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini Semakin tinggi Wanita lebih memilih berkarir dibanding menikah C Jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini Semakin tinggi Keputusan untuk mencegah di usia dini dapat dicegah Keputusannya untuk menikah di usia dini dapat dicegah D Semakin tinggi penghasilan wanita Semakin tinggi pengetahuannya mengenai dampak pernikahan dini Atau Jika pengetahuan yang lebih memilih berkarir Jika pengetahuan mengenai dampak pernikahan usia dini berkontribusi kuat terhadap sikap dan pengambilan keputusan untuk menikah di usia dini Semakin tinggi Nah ini dia Semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak tersebut Tersebut itu maksudnya apa? Usia dini Menikah di usia dini Itu yang dimaksud tersebutnya Sikap terhadap pernikahan usia dini semakin negatif Jadi kalau kita harang Kita sikat Kalau semakin tinggi pengetahuannya Kalau pengetahuannya makin tinggi Gambar begini saja Maka Sikapnya semakin negatif Tentang pernikahan usia dini Jadi makin negatif Makin negatifnya tentang apa? Tentang pernikahan usia dini Oke Ketika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap pernikahan usia dini Ketika dia mempunyai sikap yang makin negatif Maka Lanjutannya katanya Keputusan mereka untuk melakukan pernikahan dapat dicegah Keputusan untuk melakukan pernikahan dapat dicegah Pernikahan ini maksudnya pernikahan dini ya Jadi keputusan untuk menikah dini dapat dicegah Keputusan nikah dini dapat dicegah Dapat dicegah Oke Nah Kalimat berikutnya Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang sikapnya negatif terhadap pernikahan dini Akan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan pernikahan dini Salah satu alasannya Ini sudah alasan berikutnya Blah-blah-blah Berarti ini yang paling penting Ketika pengetahuan makin tinggi Maka sikapnya makin negatif terhadap pernikahan usia dini Kalau sikapnya makin negatif Maka keputusan nikah dini dapat dicegah Ketika kita diberikan kalimat yang saling sambung menyambung seperti ini Oke Karena ada namanya nanti silogisme Kalau kita diberikan pernyataan Jika A maka B Atau kalau semakin A maka semakin B Terus ada B maka C Sambung menyambung Maka yang B nya ini boleh kita coret Sehingga nanti tinggal Jika A maka C Tinggal lihat hanya awal dan akhirnya saja Sehingga bisa kita simpulkan Jika pengetahuannya semakin tinggi Maka keputusan nikah dininya dapat dicegah Yang mana itu? C Jika pengetahuan kita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi Keputusannya untuk nikah di usia dini dapat dicegah Oke Perhatikan klik-klik kalimatnya Dan gunakan aturan-aturan dalam penalaran logis Dalam menarik kesimpulan Atau dalam menentukan pernyataan yang benar Sekarang soal nomor 3 Berdasarkan paragraf 1 Manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke Jadi paragraf 1 Yang ditanya yang paling mungkin Berarti kemungkinan Pernyataan di sini Gak ada di paragrafnya Tapi kita hanya menganalisa Mana yang kira-kira mungkin Oke Kita baca dulu Fenomena pernikahan usia dini telah berkurang di berbagai negara Dalam 3 dekade terakhir Oke Berkurang di berbagai negara Namun fenomena tersebut masih banyak terjadi di negara berkembang Indonesia menempati urutan ke-37 dari 158 negara di dunia Yang memiliki kasus pernikahan usia dini yang tinggi Sementara itu di antara negara ASEAN Indonesia menempati urutan ke-2 setelah Kamboja Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012 17 persen perempuan yang berusia 20-24 tahun Melaporkan bahwa mereka menikah sebelum berusia 18 tahun Dan 3 persen lainnya menikah sebelum 15 tahun Oke Nah sekarang coba cek Mana yang mungkin benar? Yang A Yang tanya yang paling mungkin benar ya Fenomena pernikahan usia dini menjadi permasalahan di semua negara dunia Benar nggak? Katanya fenomena pernikahan usia dini telah berkurang di berbagai negara Jadi di berbagai negara hal ini udah berkurang Kalau di sini dikasih tahu jadi permasalahan semua negara Berarti benar salah? Salah Oke Karena di beberapa negara, di berbagai negara hal ini udah berkurang Jadi bukan masalah lagi D Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia mengikuti tren yang ada di dunia Apa tren yang ada di dunianya? Berkurang Oke Di berbagai negara di dunia, dia berkurang Namun Masih banyak terjadi di negara berkembang Termasuk Indonesia Dia kasih tahu Indonesia urutan ke-37 dari 158 negara Berarti di Indonesia ini masih jadi masalah Sementara di negara lain Di berbagai negara dunia, ini udah berkurang Berarti Indonesia mengikuti tren yang ada di dunia Enggak Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara lain Enggak juga Indonesia termasuk negara berkembang Jadi negara berkembang lainnya menghadapi masalah yang sama di Indonesia Oke Oh iya, informasi buat kalian Kalau tahun 2019, Indonesia masih negara berkembang Tapi tahun 2020 ini Amerika udah menetapkan Indonesia sebagai negara maju Bukan lagi negara berkembang Oke Alasannya Katanya, salah satu alasannya Biar Biar impor Amerika terhadap barang-barang Indonesia bisa lebih tinggi Jadi ketika Indonesia mengekspor barang ke Amerika Maka pajak impornya Pajak ekspor yang harus kita bayar lebih tinggi Kalau status kita sebagai negara maju daripada negara berkembang Katanya itu alasannya Oke Jadi akal-akalannya aja Ya deh Indonesia merupakan negara berkembang Yang jumlah pernikahan usia dininya paling banyak Salah Indonesia gak paling banyak Kenapa? Indonesia peringkat 37 Dari 158 negara Jadi paling banyak Enggak Oke Di ASEAN pun Indonesia peringkat 2 Oke Tadi kita udah dibaca paragraf 1 Paragraf 1 ada gak ngomongin Ada gak kata-kata Malaysia di sana? Gak ada Coba baca ulang Ada Malaysia gak? Gak ada Oke Yang pasti Apa hubungan Malaysia sama paragraf di sini? Malaysia itu termasuk negara ASEAN Di ASEAN Nomor 1 katanya siapa? Yang paling tinggi Kamboja Indonesia nomor 2 setelah Kamboja Nomor 2 Indonesia Terus di bawahnya siapa? Ya negara-negara lain Termasuk Malaysia ada di bawah sini Oke Yang A Menempati urutan jumlah kasus pernikahan dini Yang lebih tinggi dari Indonesia Salah Indonesia nomor 2 di ASEAN Nomor 1 nya Kamboja Berarti Malaysia Udah pasti ada di bawah Indonesia B Memiliki persentase perempuan menikah Pada usia dini yang lebih tinggi Salah Dia lebih rendah Kan lebih tinggi C Memiliki angka perceraian yang sangat tinggi Pada usia muda Perceraiannya sangat tinggi pada usia muda Kita gak tahu Kenapa gak tahu C ini ngomongin pernikahan usia dini Ada gak kata-kata perceraian disini? Perceraian ya di paragraf ini Di paragraf berikutnya yang ada Perceraian Jadi yang D Salah Oke Eh sorry yang C tadi ya Yang C ngomongin perceraian Salah Yang D Jumlah pernikahan dininya Mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari Indonesia Salah juga Oke Yang E Jumlah perempuan yang menikah di usia dininya Tergolong tinggi Iya Kenapa Ini bisa kita benarkan Tergolong tinggi Karena Malaysia itu masih termasuk negara berkembang Oke Negara berkembang ada banyak Dan Malaysia salah satunya Banyak negara berkembang Malaysia salah satunya Oke Nah disini kita sih tahu Fenomena tersebut Masih banyak terjadi di negara berkembang Karena Malaysia itu negara berkembang Berarti Ya di Malaysia Kemungkinan besar Masih banyak terjadi pernikahan dini Maka E jawaban Oke Ini yang paling mungkin Berdasarkan semua pilihan jawaban E yang paling mungkin Nomor 5 Oke Jadi ini Gampang kan sebenarnya Yang penting hanya ketelitian kita Menganalisa Jangan sampai salah Memilih Perhatikan baik-baik Nomor 5 Manakah Pernyataan di bawah ini Yang tidak mendukung Nah ini Tidak Mendukung Kalimat yang harus Taktebal Jangan sampai Yang dimintanya tidak mendukung Lalu kalian pilih yang mendukung Kak dulu di awal-awal juga salah jawabnya Gagara gak Tidak terlirik Oke Nah sekarang coba Yang ditanya kalimat tebal aja Jadi baca aja kalimat tebal Selain itu Anak perempuan berusia 10-14 tahun Berisiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil Oke Kita langsung tulis aja Yang 10-14 tahun Berapa kali lipat? 5 kali lipat Dibandingkan 20-24 Jadi pembandingnya 20-24 20-24 tahun Ini resiko Nah karena pembandingnya 20-24 Yang 10-14 tahun ini 5 kali dari ini Ini kita anggap resikonya X Makanya 10-14 tahun 5 kali lipat Maka resikonya 5X Oke Sementara resiko ini Meningkat 2 kali lipat pada kelompok 15-19 tahun 15-19 tahun Resikonya 2X Jadi resiko paling tinggi itu ada pada usia paling muda Ini resiko apa? Resiko meninggal saat hamil ataupun bersalin Meninggal saat hamil Atau bersalin Jadi kalian jangan pernah berpikir Nikah usia belasan ya Resikonya besar Habis SMA Jangan kepikiran bermenikah Oke Tentang sama bari perempuan Karena resikonya besar Untuk meninggal saat hamil ataupun bersalin katanya Nah Mana yang gak sesuai yang menentang ini Yang tidak mendukung katanya Oke Yang A Remaja berusia 17 tahun Lebih banyak yang sudah menikah Dibadikan yang 20 tahun Ini kalimat tebal ngomongin yang sudah menikah Atau ngomongin resiko Resiko yang diomongin Yang A itu gak ngomongin resiko Jadi A ini gak nyabung Kalau tidak mendukung berarti Yang menentang, melawan Oke Ini gak nyambung sama sekali Yang B Remaja berusia 20 dan 24 tahun Memiliki kemungkinan yang sama Untuk meninggal saat bersalin 20 sampai 24 tahun Resikonya ditulisnya X Tapi apakah dia sama? Enggak Oke Lagian ini gak nentang ini Menentang ini Berarti ya menentang data yang kita berikan Yang diberikan Resiko yang 10 sampai 12 tahun Lebih besar daripada resiko yang 20 sampai 24 Yang C Lebih banyak remaja berusia 21 tahun Yang meninggal saat bersalin Dimana dengan remaja usia 17 tahun Ini benar yang menentang ya Bukan yang sesuai sama ini Tapi yang menentang ini Yang berlawanan sama ini Coba Yang 20 sampai 24 Resikonya X Yang 10 sampai 14 Atau yang ini ngomongin 17 tahun ya 17 tahun berarti ada di sini Yang 15 sampai 19 tahun Resikonya 2 kali lipat Oke Resiko buat apa? Meninggal Kenapa ada data seperti ini? Ya kenapa bisa dibilang resikonya Lebih besar yang 15 sampai 19 Ya karena data di lapangan seperti itu Mereka yang berusia belasan tahun ini Lebih banyak yang meninggal saat bersalin Ataupun hamil Dibandingkan yang 20 sampai 24 tahun Sehingga kalau ada yang bilang Remaja yang berusia 21 tahun Yang meninggalnya lebih banyak Daripada yang 17 Berarti Menyalahi pernyataan yang ada Dan itu yang dimaksud Tidak mendukung Coba Oke Yang D Lebih banyak remaja berusia 17 tahun Yang meninggal saat hamil Ini sesuai sama ini Pas Yang kita cari bukan yang pas Tapi yang berlawanan E Lebih sedikit remaja berusia 22 tahun Yang meninggal saat hamil Iya Ini pas juga Yang 22 tahun Lebih sedikit yang meninggal Iya Karena resikonya lebih kecil Oke Jadi ibadinya adalah C Lanjut ke soal nomor 6 Berdasarkan tabel 1 Pernikatan usia dini Kedua Nah ini cuma ngeliat tabel Yang kedua paling banyak Baik di kota maupun di desa Liat tabelnya Ini kota Kedua paling banyak yang mana Paling banyak 1,6 Yang keduanya 1,5 Yang pedesaan Yang pedesaan paling banyaknya 4,1 Yang keduanya 3,4 Yang minta yang kedua Paling banyak Berarti tahun berapa? 2010 Oke Tinggal lihat saja Gak sulit Lanjut nomor 7 Berdasarkan tabel 1 Ini tabel yang tadi Jika trend pada tahun berikutnya Sama dengan tahun-tahun sebelumnya Apa yang paling mungkin terjadi tahun 2013? Oke Jadi minta Apa kemungkinan yang terjadi tahun 2013? Nah Untuk melihat apa yang mungkin terjadi tahun 2013 Maka lihat pola sebelumnya Seperti apa pola sebelumnya? Biasanya polanya kalau gak makin tinggi Kalau gak makin rendah Oke Nah sekarang coba lihat 2008 1,3 2009 1,6 Pola itu akan lebih gampang dilihat Kalau kita pakai grafik Awalnya 2008 1,3 Terus naik ke 1,6 Oke Terus turun ke 1,5 Turun ke 1,4 Turun lagi ke 1,2 Oke 2013 kira-kira gimana polanya? Kenaikan hanya terjadi dari saat 2008 ke 2009 Oke Ini 2008 Ini 2009 Selebihnya itu turun Dari 2009 sampai 2012 Itu turun Berarti apa yang mungkin terjadi pada tahun 2013? Ya kemungkinan besar juga turun Oke 2013 nya Berarti kemungkinan turun Ini kalau di kota Sekarang lihat pola untuk di desa Di desa juga bisa dilihat polanya atau tidak Kalau di desa Awalnya berapa? 4,1 Tinggi Habis itu turun ke 3,2 Oke Ini yang tahun 2008 Ini yang tahun 2009 Habis itu naik Dikit ke 3,4 Habis itu Turun lagi ke angka 3,2 Habis itu Turun lagi ke 2,5 Nah coba lihat Ini kecenderungannya Naik atau turun? Turun juga kecenderungannya Maka kemungkinan besar Tahun 2013 Juga turun Oke Meskipun ada sedikit kenaikan pada Dari 2009 ke 2010 Tapi Ya secara umum Kalau kita lihat Ini turun Maka apa yang bisa kita simpulkan? Persentase perempuan yang menikah pada usia dini Baik di desa maupun kota Meningkat Salah Usia turun Nggak meningkat ya Persentase perempuan yang menikah pada usia dini Baik daerah pedesaan maupun kotaan Menurun Iya Itu jawabannya Oke Itu yang paling mungkin Kalau yang C Persentase perempuan yang menikah pada usia dini Di daerah pedesaan lebih sedikit dari kota Coba Tiap tahun Lebih banyak siapa desa atau kota? Lebih banyak desa Ini bilangnya desa lebih sedikit Salah Nggak sesuai sama pola-pola Pola tahun-tahun sebelumnya Persentase perempuan yang menikah pada usia dini Kelompok 20-24 tahun meningkat Nggak Oke Kecenderungannya Turun semuanya Persentase perempuan yang menikah pada usia dini Di kelompok 20-24 tahun di pedesaan turun Iya Tapi nggak cuma di desa Di kota khasnya juga turun Oke Jadi jawabannya adalah B Oke Kita cukupkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya jangan lupa Tonton video-video lainnya Oke Video penelaran umum yang ketiga Ataupun video-video materi lainnya Kalau mau belajar untuk Pelajaran lain Matematika Fisika Kimia Tinggal dilihat di playlist channelnya Udah ada Oke Tinggal pilih kelasnya Kelas berapa Nanti tinggal pilih materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati